hi youtube friends welcome back to my channel my name is nadi akila hari ini aku akan bikin malaysian haul jadi apa aja aku belanjain di malaysia kemarin selama trip aku so ya langsung aja mulai dari yang aku pakai langsung ini aku pakai anting dari lovisa gemes banget kayak bambu gitu modelnya terus aku juga pakai cincin ini juga dari lovisa kayaknya aku beli lumayan banyak dari lovisa ini cincin yang aku pakai dia tuh dari ada setnya gitu satu set ada berapa ya ada enam cincin kalau nggak salah ini harganya 56,5 ringgit dapat enam cincin dan masih ada diskonnya lagi aku lupa ada diskonnya apa waktu itu pokoknya kalau nggak salah buy to get one pokoknya dia selalu diskon diskon deh si lovisa ini makanya aku seneng banget kalau anting ini harganya dari 40,5 ringgit jadi 14 ringgit jauh banget diskonnya dia selalu diskon sih memang aku nggak tahu sih dia materialnya apa bakalan gampang karatan atau enggak cuman emang harganya lumayan terjangkau sih jadi aku nggak expect dia bakalan tahan lama karena tadi udah aksesoris kalian aja kali ya kita bahas yang non makeup dulu makeupnya nanti di ujung aja kali ya ini aku mau bahas aku beli ke ini adalah produk yang di funded di Kickstarter nah ini adalah salah satu produk yang berhasil dimodalin oleh community di Kickstarter dan dia udah jual secara umum ternyata di Malaysia itu ada satu toko yang jual produk-produk dari Kickstarter jadi tuh produk-produk Kickstarter itu unik-unik banget menurut aku kayak nggak kepikiran sama orang gitu tapi mereka kepikiran aja nah ini adalah tumblr tapi bisa dikecilin jadi aku tuh udah lama banget pengen punya tumblernya Starbucks tapi aku nggak pernah beli karena aku ngerasa kalau aku ngerasa aku nggak bakal pakai karena kan tumblr ukurannya relatif lumayan besar ya apalagi aku biasanya tuh pakai tas kecil-kecil jadi aku takutnya nggak kepake gitu loh nggak kebawa juga sama aku nah makanya pas aku lihat videonya Stephanie Stephanie Rose kan dia abis bikin what's in my bag nggak baru-baru ini juga sih udah lumayan terus dia ngeluarin stojo cup jadi cupnya itu bisa kayak dikecilin di gedein gitu kalian nonton videonya dia lah ya tentang stojo cup itu ya terus aku kepikiran sebenarnya pengen beli itu cuman karena dia bentuknya cup jadi nggak terlalu besar nah kemarin kebetulan banget aku nemu ini ini tuh tumblr sekecil ini tapi sebenarnya dia tuh bisa jadi wait jadi ini tutupnya kita buka terus tadaaa kekurangannya dia nggak bisa diisi minuman yang suhunya terlalu panas kalau nggak salah maksimalnya tuh cuman sampai 60 derajat karena dia bahannya silikon tapi kalau buat aku nggak masalah karena aku emang jarang banget minum minuman panas sebenarnya ini buat isi air minum sih buat aku air mineral air putih karena emang sehari-hari minuman aku ya air mineral aku jarang banget beli bobak kopi atau teh jadi ya kalau buat aku sih ini udah pas banget kategori selanjutnya adalah perfume emang pas ke Malaysia ini aku udah keniatin aku mau beli parfum gara-gara aku bikin video my perfume collection dan dikomen itu banyak banget yang kasih rekomendasi ke aku dan aku tuh sebenarnya beberapa udah kepo juga sama perfume-perfume yang kalian rekomendasiin jadinya makin makin pengen beli gitu ya udah akhirnya dalam trip ini aku tumpen banget beli tiga perfume biasanya tuh paling banyak satu atau nggak beli sama sekali cuman aku teracuni ini kalian jadi pertama yang aku beli ini adalah good girl-nya Carolina Herrera ini aku beli yang kecil yang 30 mili aja karena aku lebih suka kayak nyobain banyak perfume gitu loh apalagi ini kan baru nanti kalau misalnya aku memang suka banget mungkin akan aku beli yang besarnya besar banget ya tapi karena aku orangnya mendingan aku punya banyak sedikit-sedikit tapi banyak ya makanya aku beli yang kecil nah ini wanginya enak banget dia tuh tetep manis sih wanginya tapi dia ada tongkabinnya jadi ada spice-nya juga wangi yang dominan itu wangi bunga sih sebenarnya tapi karena dia ada tongkabin dan spice lainnya jadi walaupun feminine ada sedikit spice-nya ada warm spicy-nya juga gitu wanginya enak banget dan ini packagingnya stiletto gini cantik banget bagus banget kalau dipajang ya parfum kedua adalah Trezor Trezor aku bener nggak ngomong ya ya itulah ini adalah parfumnya Lancome aku suka banget sama La Vie a Belle seperti yang kalian semua sudah tahu kalau udah nonton video parfum collection aku nah ini dari Lancome juga jadi aku pikir dia akan setahan lama La Vie a Belle semoga ya aku harap tapi ini wanginya beda dia tuh lebih dia floral juga rosy floral gitu kecium banget floralnya tapi dia juga powdery tapi powdery nya itu agak kalau menurut aku ya agak spicy cuman pas aku lihat di Fragrantica dia nggak ada spice-nya satu sekali cuman aku ngerasa dia tuh strong banget gitu loh karena jadi kayak kamu tahu gak sih bedak-bedak nenek-nenek in a good way kayak kayak wangi cewek zaman dulu gitu loh vintage ini memang pertama kali diciptakannya itu udah lama banget tahun berapa ya makanya aku ngerasain itu wangi-wangi cewek zaman dulu wangi vintage gitu loh kalau perfume aku yang lainnya yang ada mawarnya itu lebih kayak wangi mawar anak zaman sekarang nah kalau ini itu dia wangi mawar nenek-nenek gitu tapi tapi nenek-nenek klasik vintage 1950-an gitu kebayang nggak geng ternyata di sini ditulis dong cara bacanya gimana tuh kayak zo semoga bener karena French tuh tricky banget ini dia bilang di sini dia ada rosenya violet jasmine imperial sandalwood dan ada peach dan leathernya juga jadi mungkin aku cium itu leathernya kali ya jadi dia floral powdery tapi strong karena ada leathernya itu terakhir akhirnya aku beli akhirnya aku beli Victor of Victor of flower balm ini tuh aku udah sering banget denger orang-orang pada suka sama parfum ini dia wanginya juga floral tapi lebih ke white floral gitu jadi bukan mawar cewek banget wanginya feminine by the way aku dapet sampel ini Victor of yang spice bomb dan ini enak banget enak banget spicy warm spicy oh my god agak-agak sedikit musky juga menurut aku sayangnya cuma sampel sedikit banget aduh wanginya enak banget maskulin sih sebenernya dan beda banget sama si flower bomb ini karena flower bomb feminine kan tapi enak banget aku suka dua-duanya sekarang kita ke skincare aku beli ini di Guardian ini adalah sukin rosehip oil sukin ini merk Australia dan dia tuh banyak banget produk-produknya yang organik rosehip oil ini bagus banget buat kita yang udah mulai jadi memasuki umur-umur khawatir aging sebenernya aku masih early 20 sih tapi kulit aku itu kan beda-beda ya tiap orang kulit aku itu lebih cepat menunjukkan tanda-tanda penuaan kayak smile lines terus di bawah mata aku ada kerutan-kerutan fine lines gitu terus disini juga kalo misalnya aku berekspresi dia udah mulai keliatan cukup dalam untuk usia aku ya kalo dibandingin sama temen-temen aku yang seumuran kulit aku itu lebih cepat menunjukkan garis-garis halus aku penasaran karena harganya tuh lumayan terjangkau dibandingkan rosehip oil lainnya jadi aku penasaran apakah dia sebagus itu atau tidak buat yang kulitnya berminyak dan acne prone kayak aku jangan khawatir rosehip oil ini cocok maksudnya aman buat kalian yang kulitnya berminyak karena kan ada oil yang emang nyumbat pori-pori ada yang enggak kalo rosehip ini termasuk yang enggak sekarang baru kita ke makeup ini lipsticknya aku lagi pake tapi aku pake lipgloss diatasnya nah lipsticknya itu adalah dari Tom Ford aku enggak aku gak percaya aku akhirnya punya sesuatu dari Tom Ford karena kalo kalian belum tahu sebenernya aku tuh agak sedikit perhitungan untuk belanja terus kayak gak tahu kenapa aku swatch ini tuh omg creamy banget terus warnanya bagus banget pasti kepake gitu karena warnanya warna aku banget yaudah jadi aku beli ini ini adalah produk Tom Ford pertama aku produk brand yang bener-bener high-end pertama aku kayaknya ya tapi so far aku belum nyesel sih beli ini karena dia hydrating banget tapi ringan di bibir nggak berasa berat sama sekali terus creamy banget juga aduh pas dipake tuh glides banget kayak suit gitu aduh pokoknya ini tuh bener-bener luxury banget deh luxury purchase banget deh buat aku ini yang shade 64 namanya pake bahasa perancis pula emm auto erotik yaudahlah ya maaf guys pasti salah cara ngomongnya liat deh udah bocel-bocel gini gara-gara kena kuku aku kuku aku kepanjangan sih aku udah harus potong jadi waktu aku mau nutup itu kena kuku aku terus ya udah bentuknya kayak gini jadi udah gak cantik lagi sedih banget sumpah jadi susah makainya karena bentuknya begini coba next aku beli Fenty Beauty mademoiselle plush matte lipstick ini yang shadenya freckle fiesta aku suka banget warnanya tuh coklat tapi agak sedikit orange by the way packagingnya cantik sekali ya ampun packagingnya kecil kurus tinggi langsing gitu terus metallic gini liat deh yang ini juga udah kena kuku aku udah bocel sedikit atasnya sumpah ya ini kuku harus banget aku potong sih abis ini bakal aku potong warnanya cantik banget nih coba ya aku tambahin cantik banget aku tuh tadinya bingung antara mau beli ini atau yang shady no single aku lupa nama shadenya apa pokoknya yang warnanya nude tapi aku pikir-pikir lagi lipstick aku tuh nude semua sekali-sekali gitu kan pakai warna yang berbeda jadi aku beli ini deh dan warnanya cantik banget juga jadi ya udah aku beli ini ini sebenernya nyetok sih karena make studio fix powder plus foundation aku udah mau abis dan itu juga sebenernya aku agak salah shade atau dulu mungkin aku lagi tan ya aku pakenya yang yang NC 30 dulu nah ini aku beli yang NC 25 aku beli silky girl BB cushion aku nggak tahu di Indonesia udah masuk kata belu apa belum tapi aku belum pernah lihat jadi aku beli aja biar sekalian nanti nyobain terus aku juga beli ini mekar mekar by Solek ini adalah blush merek Malaysia aku penasaran banget sama merek-merek Malaysia jadi kemarin itu setiap ke Guardian atau Watsons atau Sephora aku selalu nyari makeup Malaysia local brand Malaysia mana-mana-mana karena mempengen banget nyobain aku bakalan bikin videonya nyoba-nyobain makeup-makeup yang aku beli di Malaysia terpisah aja karena video ini aja udah panjang banget kayaknya jadi kasih tahu aku di komen di bawah kalau misalnya kalian pengen aku bikinin video itu ya next ada Crizen Super Black Eyeliner Marker terus ada oh ini aku beli di Sephora dark two way cake ini adalah brand lokal Malaysia juga yang banyak banget kalian rekomendasiin katanya bagus aku penasaran banget cuman aku cuma beli si two way cake-nya karena yang lainnya kurang menarik buat aku eyeshadownya tuh kurang kurang menarik buat aku beli jadi ya udah si two way cake-nya aja yang aku beli terus aku beli eyeshadow palette ini dari make me up natural eyes ini kayaknya local brand juga deh kalau aku nggak salah ya nanti bakalan aku cari research lebih lanjut pas bikin video yang makeupnya aja ya terus ada ini simplicity aku beli beberapa produknya nih ada shading dan blushernya bisa buat kontur terus ada blush juga ini mereknya Siti Nurhaliza makeupnya Siti Nurhaliza ini juga salah satu brand yang banyak di rekomendasi sama temen-temen waktu aku nanya di instastory ini gemes banget sih Highlighter Duren Musangking ini dari brand lokal Malaysia namanya Elianto Musangking Highlighter gemes banget kan makanya nanti kita cobain ya di video selanjutnya terus aku juga beli silky girl lipstick ini aku nggak tahu kayaknya ini ada deh di Indo cuma warnanya cantik banget jadi aku pengen pengen banget cobain terus ini aku beli Elianto makeup matte lip crayon aku bahasnya singkat-singkat aja yang makeup ya terus ada into it color sticks matte ini shade yang apa ya barely ini shade yang barely warna nude gitu ini sebenernya merek Filipin apa Thailand ya aku lupa tapi pertama kali aku beli itu waktu aku di Thailand dan aku suka banget jadi kemarin pas lihat ada into it aku langsung kayak nyari-nyari apa yang pengen aku coba lagi dari into it karena bagus-bagus selama ini yang aku cobain ini ada lagi eyebrow pencil dari simplicity terus aku beli nail polish ini dari nail nail it with blue shadenya aduh dia shadenya nomor lagi H507 sama H133 warnanya aku tuh mikirnya mau pakai ini di seluruh jari aku kecuali jari manis jari manisnya pakai metallicnya nggak sih selalu warnanya kayak complimentary gitu so ya guys that's it belanjaan aku di Malaysia kalau kalian pengen lihat makeup makeup di Malaysia aku cobain kasih tahu di comment section dan ya thank you so much for watching kalau kalian suka video ini jangan lupa buat klik like dan subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya kalian juga boleh banget share video ini lewat Instagram Facebook atau Twitter don't be greedy share your knowledge with everyone and I'll see you guys on my next video bye bye bye